temen-temen aku panen temen-temen bisa aku pastiin kalau kompos yang aku buat disini itu subur ya temen-temen karena ternyata ditutupnya itu dia ada maggotnya banyak banget waktu itu aku juga pernah lihat sih belak apa namanya lalutnya gitu ini temen-temen bunga kol aku yang ada di atas belum ada kayaknya dia cocok di tempat yang adem-adem gitu deh temen-temen halo temen-temen lihat deh ini tuh ledri aku masya Allah gimana ya liatnya ya gede banget temen-temen ini tuh aku tanam di planter bag oh 5 liter ini belum pernah aku panen karena aku bingung apa ya ibuku tuh beli terus dan aku tuh kan jarang di rumah aku kan kalau weekday itu kerja jadi kayak ya udah aja gitu insya Allah ini enak banget loh temen-temen nanti malam mungkin aku mau ambil untuk di lalap ya enak pakai sambal ini temen-temen aku kaget loh kenapa ini tuh udah ada bakal bunganya padahal tuh udah kecil masih kecil banget maksudnya masih kecil banget eh ada yang tengkurp nih polybag aku temen-temen aku lagi gemes banget sama dia ini tuh satu pohon doang satu atau dua ya satu temen-temen ada satu pohon doang ini gemes banget tuh ih masya Allah itu lagi pada merah-merah hari ini aku belum sempet emm apa namanya panenin ini temen-temen nih timun suri gimana ini timun surinya padahal udah mulai puasa loh udah banyak banget nanti pas puasa itu juga ada lagi nanti pas puasa gak panen deh aku tapi semoga aja dia bisa dipanen sampai puasa temen-temen eh ketinggian ini oh tidak ketindihan oh sayang banget tapi dia cuma banyak aja tadi aku ada semai sawi disini karena yang temen-temen tau tadinya disini kan banyak pak choinya aku pindahin kesini aku pindahin kesini next aku juga mau semai ini aku dapet dari temen ngembun aku di instagram dia kirimin aku banyak benih tapi aku belum sempat kayak apa ya semainya gitu loh temen-temen jadi aku mau semai-semain sama aku mau semai lagi ini benih melon honey rock sama pil de sapo jadi ini aku beli di toko oranye isinya lima aku belinya goceng nama tokonya mister o double triple o gitu jadi ini untuk jadi kalau misalnya aku udah panen melonnya melonnya di tempat ini udah aku panen jadi aku bisa langsung pindahin tanaman melon yang ini gitu oh iya temen-temen tadi juga aku ada cabut bukan aku ada pangkas pohon melon yang ada disini kenapa aku gak rekomendasiin tanem melon honeydew kalau menurut aku honeydew itu pertumbuhannya agak sulit ya daripada melon gold kalau kalian mula tanam melon aku saranin kalian tanamnya yang melon gold next di video ini nanti aku bakal memasukin video aku panen melon gold itu tuh mudah banget temen-temen lebih mudah daripada yang honeydew ini aku gak tau juga sih apa karena sekarang lagi musim hujan jadinya dia agak sulit gitu tapi sebenernya pas aku tanam melon gold itu juga lagi hujan intensitasnya lagi tinggi juga gitu dan ukurannya tuh gede-gede kalau ini tuh kecil gitu ya temen-temen aku juga kurang paham apakah benih yang aku punya itu kurang bagus atau emang emang varietesnya agak sulit aku juga masih beraba-raba ya aku mau tanam ini dulu aku mau semai kesini kalau misalnya dia udah tumbuh baru aku pindahin langsung kesini jadi jangan lama-lama temen-temen kalau misalnya temen-temen tanam melon dari semai kalau misalnya dia udah tumbuh jangan lama-lama dipindahin jadi nanti takutnya dia gak bagus gitu loh pertumbuhannya jadi harus sergep gitu kitanya gitu deh langsung aja nih temen-temen ini bener-bener isinya 5 gak ada tambahan-tambahannya gitu loh ya langsung aja bismillahirrahmanirrahim ini disini eh ya udah potensitas hujannya lagi tinggi hari ini aja yang gak hujan kemarin-kemarin hujan terus langsung aja bismillah ini tuh pot bekas aku nanam ini ya apa namanya tuh kemarin zinnya zinnya tuh udah mati aku cuma gak tau kenapa dia mati karena aku gak buruk juga sih udah masalahnya ya taruh disitu disana udah menghujan lagi loh temen-temen hari ini tuh gak hujan apa kayak mendung-endung dikit gitu loh tapi mataharinya tuh ada jadi oke lah gitu aku langsung aja mau sebarin nih benih apa buncis buncisnya ke sini kemarin aku nyemai beberapa cuman semayannya itu kayak busuk gitu sebar aja kayak obat lucu banget ya temen-temen aku mau sebar aja ininya buncisnya jadi next aku itu beli ajir baru beli ajir baru beli ajir di toko oran nanti aku kayaknya belum tau mau taruh dimana kayaknya aku mau taruh di sebelah sini aja tadi aku juga cabut bukan cabut aku juga pangkas pohon melon yang ada disini karena gak grow well gitu aku mau kasih tunjuk temen-temen cabai keriting aku ini yang waktu itu di video aku tunjukin itu sekarang cabainya tuh banyak ya lumayan alhamdulillah gemes walaupun masih ada keriting keriting daunnya karena aku gak rutin ngasih dia apa namanya jakabanya gitu loh temen-temen aku cuma ngasih berapa kali dua kali kayaknya lumayan lah ya alhamdulillah ini temen-temen aku panen akhirnya si seladanya ini selada amigo ya temen-temen nih lihat deh iii gede banget ininya gemes dicocol pake sambal enak banget pak ipinya aku temen-temen harus banyak nyemai deh nanti karena kayaknya kebun aku bakalan kosong untuk beberapa waktu kedepan karena aku gak ada stok semayan yang bakal aku bisa aku pindah-pindah gitu jadi next aku bakal banyak nyemai aku ada semayan si cabai kayak gitu-gitu cuma kelas ayur aku sedikit baru sedikit gitu loh takutnya nanti setelah melon-melonnya ini tumbuh eh maksudnya melon-melonnya ini panen jadi kosong banget gitu loh sekarang kan sekarang temen-temen lihat deh ini rame banget nih gara-gara ada melon nah nanti pas melon-nya apa namanya pas melon-nya udah panen nanti ini bakal kosong jadi aku tadi semay melon juga aku juga mau besok besok kan masih minggu besok aku mau semay timun juga buat menuhin kebun aku gitu buat temen-temen yang waktu itu nonton vlog aku panen kangkung kangkungnya sekarang ada dimana sekarang kangkungnya ada disini taram ini masih suka dipanen sama ayahku aku sekarang jarang pegang dia karena lokasinya disitu tuh kayak di ojok aku males gitu dan biasanya disitu ada udut yang gede takut itu juga ada apa namanya kunyit putih aku disitu tuh kayaknya udah dari tahun kemarin bentar lagi mungkin mungkin akan panen terus disitu ada melon juga ayahku nanam melon dimana-mana dan disini ada aku taram tadi aku habis mindahin ini ini buah tin aku gak tahu kenapa padahal aku udah taruh di tempat panas aku tambahin aja medianya tadi udah sih gitu doang terus ini tomat yang di video kemarin aku pindahin ini udah subur alhamdulillah satunya lagi ada disini alhamdulillah semoga subur ya semoga sampai berbuah soalnya tuh buahnya kecil-kecil gitu teman-teman udah sampai jumpa di video panen besok teman-teman ini yang tadi langsung aja aku mau timbang 1,5 cuma sayang banget ini kayaknya belum mateng banget coba deh lihat deh hari ini aku baru mau buka melonnya ini hari minggu kemarin aku panennya hari 1 pagi ini kayaknya belum keliatan mateng tapi harinya aku buka aja unboxing wuuu ayah dalamnya ini dalamnya oranye warnanya ternyata rasanya garing gak terlalu garing gak segaring yang kuning manis tapi manisnya standar gak manis banget enak sungai selamat terus Terima kasih.